Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, ada video yang viral terkait imam sholat seorang wanita dan makmumnya laki-laki tersebar di media sosial dan ini pun meresahkan banyak kalangan. Inilah potongan video yang menunjukkan seorang wanita sedang menjadi imam sholat di salah satu pesantren yang berada di desa Hinaikiri, kecamatan Sacanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tak hanya itu saja, gerakan sholat yang diperagakan juga tidak sesuai syariat Islam. Pasca viralnya video ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dan kepolisian pun langsung memanggil pihak pesantren serta sejumlah pihak yang ikut berperan dalam video tersebut. Lalu apa informasi terbaru dari video viral yang memperlihatkan seorang wanita menjadi imam sholat dengan gerakan yang tak lazim di langkat Sumatera Utara? Langsung saja kita tanyakan ke rekan kami, Nofri Afandi. Selamat pagi, Nofri. Sudah ada informasi terbaru apa mengenai hal tersebut? Ya, Prima dan juga Pemirsa, video tersebut memang dibuat oleh Padepokan Sendang Sejagat yang berada di Kecamatan Sacanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Video tersebut diketahui diproduksi pada tanggal 16 Juni kemarin, kemudian diupload di Youtube pada 17 Juni 2023 dengan durasi 42 menit yang berjudul Pesantren Sesat Dapat Menghapus Dosa. Dimana dalam video itu juga digambarkan bahwa ada seorang guru penduk pesantren yang dapat menjanjikan kepada pengikutnya untuk menghapus dosa dengan membayar sejumlah 50 juta rupiah. Dan dilihat juga dalam tayangan tersebut, seperti yang viral di media sosial, adanya gerakan-gerakan ibadah yang memang tak sesuai dalam ajaran Islam. Dan dikatakan bahwa video tersebut merupakan sekedar konten ataupun film yang sengaja dibuat oleh pihak Padepokan. Pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat juga berencana pada hari ini akan melakukan pertemuan kembali dengan Padepokan Sendang Sejagat untuk membahas mengenai kasus ini seperti apa, dan kemudian menunggu hasil laporan yang dilayangkan oleh pihak Padepokan kepada pihak kepolisian terkait pihak-pihak yang memotong, kemudian memviralkan video tersebut yang dapat membuat heboh di masyarakat. Bahkan pihak MUI juga rencananya akan mendalami lebih lanjut apakah pihak yang memviralkan dan memotong video tersebut merupakan bagian dari pihak Padepokan yang sengaja untuk membuat video tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat atau tidak. Dan jika terbukti, nantinya pihak MUI Langkat akan melaporkan pihak Padepokan kepada pihak kepolisian. Meskipun begitu, pihak Padepokan juga telah membantah bahwa yang memviralkan dan memotong video tersebut merupakan bukan bagian dari mereka ataupun pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Di luar tanggung jawab pihak Padepokan Sendang Sejagat sendiri. Bahkan diketahui bahwa dalam video tersebut dikatakan mereka buat sengaja sebagai bentuk edukasi yang menceritakan tentang penyimpangan yang ada selama ini yang mengatasnamakan agama Islam. Dan mereka membuat berbentuk video berseri yang menampilkan ajaran-ajaran yang nyeleneh dan juga menyimpang. Bahkan dikatakan pesantren yang diceritakan sebagai pesantren sesat dalam video tersebut yang bernama Al-Kafiyah ini juga tidak ada ataupun fiktif sekedar karangan dari pihak Padepokan sendiri untuk membuat film yang di-upload di Youtube mereka itu. Bahkan pihak MUI menyatakan bahwa tidak ada pendidikan yang dilakukan oleh pihak Sinjak Sejagat secara formal. Melainkan Padepokan ini hanya melaksanakan semacam acara-acara pengajian dan juga majelis taklim pada umumnya. Sehingga pihak dari Padepokan sendiri, dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan pihak MUI Kabupaten Langkat, mereka meminta bimbingan lebih dalam tentang agama Islam kepada mereka dan nantinya ketika membuat video terbaru akan melakukan diskusi terlebih dahulu kepada pihak ulama. Demikian, prima. Terima kasih, Nofri melaporkan langsung dari Langkat.